Halo Cuy, balik lagi di channel Kang Saman Di video kali ini saya mau bawa truk kenter terbaru Truk kenter ini baru saja rilis, kemarin kalau nggak salah ya Modnya dari Budesang TM Tunggu nanti kalau ngerilis mod selalu accept sekali ya saya Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya Buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman Dimohon subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan langsung notifikasinya Agar tidak ketinggalan akutan video terbaru dari channel Kang Saman Kalau kalian udah subscribe silahkan like video ini Share video ini ke teman-teman kalian Oke, langsung saja Ini saya di markas Markas sudah pernah saya review Jadi teman-teman yang minat dengan markas ini bisa cek aja di deskripsi ya Ini statusnya juga free Oke, jadi ceritanya ini habis bongkar ya Habis bongkar lomboan di markas anugrah gemilang Sorry geng, mustika rawit Ya, ini markas anugrah gemilang ya Markas ini statusnya free Yang namanya itu anugrah gemilang X apa ya Yang ini, yang ini loh geng Nah, bungsu tim expedition Nah, ceritanya habis bongkar Dan ini mau cari solar Nah, oke Kita nunggu sebentar saja ya Ini paling udah selesai ya geng ya Yuk, kita langsung masuk ke truknya ya Kita bawa truknya ke pom bensin Kita cari solar ya Mungkin agak keluar dari ini markas Nanti belok kiri kalau nggak salah ya Yuk, langsung gasin tipis-tipis bos Canternya Budi Seng ya Mantul sekali Detailnya keren ya Dapet pol ya Seperti biasa boy Canternya si Bang Budi itu selalu mantap Wey, kelaru pencet Kelaru pencet yang transmisi mundur geng Wah, sulit-sulit Yuk, jalan bos Pelan-pelan Nanti kita reviewnya di mana ya Di pom bensin guys ya Di pom bensin Nah, sejalannya menutup Kita belok ke kiri Nah, ini markasnya ada dua guys Satunya itu ada di daerah Sumatera Dan satunya di daerah Tempel Antara Jogja Semarang ya Yang saya tuju ini tadi berada di Jogja ya Yang dekat gitu lah Soalnya kalau di Yang markas di Sumatera itu agak jauh geng ya Oke, kita langsung jalan aja Menuju pom bensin Kalau sudah sampai nanti Kita review di sana Bos Oke, mantul sekali di sini Nih dashboardnya kalian bisa lihat di sini Keren loh bos ini Mantul loh ya Oke Langsung setutin ya Sabar, sabar Kita tetap safety ya Boleh Oling tapi harus safety Pakai transmisi Eh, transmisi kamera Kamera ini geng Kamera Kamera sinematik buat Oling Wuuu 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 Mantap bos Suspensinya juga enak sekali ya Buat temen-temen yang mungkin suka dengan suspensi Oling Juga Cocok ini modnya Rekomendasi banget ini Malahan mod-modnya Budeh Wuuu Ngangkat bos Bane Ngeri bos Ngeri aku ngeri Ngeri Kita masuk ke dalam kamera kabin lagi ya Oh, masuk Ger Sudah gigi berapa ini? Gigi 5 ya Kayaknya giginya sampai 5 geng ya Giginya sampai 5 Wuuu Pepet KB Seset KB Wuuu Ngeri 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 Ngerong Nah, di depan kayaknya pom bensinnya geng ya Nanti kita masuk pom bensin Dan kita berhenti untuk mereview ini modnya Nah, ini kalem-kaleman pokoknya geng ya Aduk lemes, beren Oke, masuk 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 pom bensin Eh, jalurnya yang kono geng Oke, kita berhenti Disini saja Di depan picuhut Picuhut versi busit ini ya Hahaha Oh, pasta hot Tuh, pasta hot pedes ya Eh, nyalain dulu wipernya Hasrat sama lampu Nice Oke Kita sudah sampai pom bensin Mari kita review Truk canter stel padang Oke Untuk kredit mod dan link to download Seperti biasa nanti ada di deskripsi ya guys ya Nah, dari depan disini untuk looknya ini memang Ya, kalau dibilang standard-standar ya Dan untuk liverynya juga polosan Dari outdoor modnya juga Bila kalian yang hobi edit livery custom Boleh nih ya Dari outdoor modnya sudah dipersilahkan Jika kalian minat dengan livery yang custom-custom ini Liverynya boleh di edit ya Yuk, kita mulai dari depan yang full standard Dan untuk bumpernya disini bumper standaran ya Namun di bagian depan ada kepet yang bisa goyang Ini kanan-kiri ya Goyang-goyang depan belakang Asik Yuk, kita geser ke sisi kanan Oke Saya sendiri juga belum pernah sih Ngeliat truk canter stel padang yang secara langsung Karena rumah saya tidak di padang Rumah saya ada di Jawa ya Jadi, agak sulit ya Oke, untuk bumper pengamannya seperti ini ya Pokoknya kita manut modnya saja Dan untuk strobo disini sudah dihadirkan strobo mengalir dari outdoor modnya Ini menyala jika kalian menyalakan wiper Wiper ya Wiper gak sama Hasrat, kalau gak salah Kita cek dulu Oke Oke, wiper ya guys ya Nyalanya diikut wiper Jadi, kalau wipernya nyala Ini strobo ya juga ikut menyala Yuk, kita geser ke belakang Dan seperti ini untuk sisi belakangnya Pokoknya ini polosan wall geng ya Full polosan Dan untuk stop lampnya seperti ini Ada grill pengaman besi-besinya Namanya apa sih kan? Pengaman besi-besi Dan untuk kerodong atau terpalnya Ini kotak Ini memang livery bawaan dari outdoor modnya Jadi, kalau kalian tidak suka Bisa diganti kayaknya Di bagian livery Ski tiga atau tantuan terpal juga bisa Oke, sisi kiri juga kurang lebih sama Velgnya warna abu-abu seperti ini Tetap ada strobo mengalirnya Bember pengamannya juga sama Yuk, kita lanjut ke animasi ya geng ya Oke, animasi pertama Nah, animasi pertama Untuk menurunkan kaca Juga menghilangkan muatannya Nah, untuk tombol pintu disini Untuk membuka pintu bak Dan juga pintu sopir kanan-kiri ya Juga animasi pertama ini Untuk menghilangkan muatannya Eh, muatan lombuan cabai ya geng ya Lanjut Oh, animasi kedua Untuk apa geng, animasi kedua Sih, tak fokus Oh, bumper ya Jadi, ini truknya bisa terondolan Wih, sudah lama kita tidak pegang Truk terondol ya geng ya Ya, karena mungkin ini desain semirip mungkin ya Tuh, jadi ini buat medan-medan yang off-road juga Keren, keren ya geng ya, keren Yuk, lanjut ke animasi ketiga Untuk headnya Dan untuk tekstur mesin disini Mari kita cek tekstur mesin Oke lah guys ya Disini tekstur mesinnya Sudah terigi, sudah mentok ya Walaupun untuk tekstur warna Ini masih polosan hitam Gak popo Yang penting sudah mentok Seakan-akan mesin ini Sudah mantul Keren sekali ya Oke, kita lanjut ke wiper Bentar Wipernya Eh, sis, sis, sis Wipernya seperti ini sih Ini masih nonton apa Oke, wipernya sudah nyala Seperti itu Juga mengikuti strobo Dan untuk perlampuan Ini lampunya masih original Pol ya geng ya Ya, kalau dibilang cupu Yuh, enggak sih geng ya Karena memang truk enter Yuh, seperti ini aslinya Kita masuk ke dalam kabin Nah, kabinnya seperti ini Mungkin tadi kalian Udah lihat Tapi kurang detail nih Saya lihatkan lagi Ada map di bagian atas Lampu di situ Terus ada gantungan pewangi Yang bisa goyang Juga ada plesneleng Atau Tuas pemindah gigirnya itu Speedometer setir berfungsi ya geng ya Oke, keren sekali Pokoknya mantul ya Buat temen-temen yang minat Bisa langsung download saja Link downloadnya ada di deskripsi video Dan pastinya Status Modnya ini free ya Juga tadi markasnya Oke guys Mungkin sekian dulu Review truk Canter style padang Nanti kalau misal ada update Livery custom Dari partner-partner saya Ya, semoga aja ya Nanti saya update juga ya Pantau channel Kang Saman terus Untuk update-update Video-video terbaru Oke, buat temen-temen yang belum subscribe Di channel Kang Saman Dimohon subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru Dari channel Kang Saman Kalau kalian sudah subscribe Silahkan like video ini Car video ini ke teman-teman kalian Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax